Intro Ya baiklah kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Sekarang Apa lagi yang harus kita lakukan? Apa lagi ma? Harusnya kita kalau pengen punya anak yang berahlaku lega rimah Anak yang soleh Anak yang soleh bukan hanya menuntut kepada anak-anak Tapi ibda bin afsik Jadikan diri kita sebagai orang tua Memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita Kenapa? Bukankah Rasul mengatakan Seorang ibu guru yang pertama Anak itu yang pertama menilai bapaknya Emaknya yang dia nilai Kan ketemunya sama mereka dalam keluarga Sama tetangga malam ketemu kan? Ibu sebagai guru sekolah pertama Nah ayah sebagai kepala sekolahnya Iya Makanya ini anak yang dilihat tiap hari Emaknya Bapaknya Bagaimana kalau ngomong Bagaimana bersikap Seorang ayah Kalau lemah lembut sama emaknya Itu anak ngeliat Masya Allah Kalau kita ingin menempa anak kita Bisa anak yang baik Yang berlaku Berikan contoh Begini Jadi orang tua Begini Kalau bicara Kita tidak perlu ngomong Harus begini nak Begini Enggak dia nyontoh Iya Hari-hari Otomatis ya Otomatis Apa yang dia lihat itu dia lakukan Apa yang dia dengar itu dia lakukan Makanya jaga kelakuan kita Jaga ahlak kita Kalau kita pengen anak kita Berahlak baik kepada orang tua Ajarkan oleh kita Bagaimana kita bakti sama orang tua Bagaimana bakti sama mertua Bagaimana dengan orang yang diatas kita Bagaimana dengan orang seumur dengan kita Kalau kita pengen anak kita ahli ibadah Sebelum waktu sholat Wudhu Minimal Begitu datang azan Berwudhu Langsung sholat Kalau perlu ajakin anak Kita pengen misalnya Dari maghrib Ampe isa Pengen kita semua baca Quran Matiin TV Ini mah anak teriak Baca Quran Baca Quran Emaknya nonton TV Ya Kira-kira anaknya baca Quran gak Enggak lah mah Masya Allah Ini contoh banget buat kita Ngederas Quran Kalau perlu kita ajakin tuh anak-anak ngariung Ya Allah Saya yakin Keluarga yang disebut samawa Akan ada dalam rumah tangga kita Amin Ajarkan oleh kita orang tuanya Bagaimana anak-anak harus bersedekah Kita banyak bersedekah Banyak nolongin orang Banyak membantu orang Misalnya maaf dalam tanda kutip Teman sekolah anaknya Pulang sekolah mampir ke rumah Bajunya lusuh Kita panggil anak kita Tuh lihat temanmu Bajunya jelek banget Kamu kan yang baru mamah beliin dua Yang lama ada tiga Kasih ya teman kamu satu Sini kamu buka lemari Buka tuh ambil Ambil Jangan kita jangan ambilin Anak belajar Bagaimana ngambil lagi lemari Langsung dia berikan kepada temannya Itu akan nempel di hati mereka Bahwa hidup harus dibagi dengan orang lain Masya Allah Misalnya Anak kita nih TK Dibuangin roti Nanti kalau teman Minta dibagi ya Sepotek aja Biar adek gak Biar adek gak kurang Ini emaknya ngajarin Kalau teman minta roti Jangan dikasih ya Ada yang begitu orang tua Kepada anak Ada 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 Mengajarkan pelit Hati-hati maaf Kita ajarkan kepada anak-anak Kalau ada teman Kenape-nape Tolongin Bantuin Jangan didiemin Kalau adek kenape-nape Teman adek nolongin Itu yang harus kita ajarkan Kepada anak-anak Melalui diri kita Dengan hal Dengan perbuatan Bukan hanya dengan kalimat Lalu apa lagi Yang harus kita lakukan Ajarkan agama Semenjak dini Bukankah Rasul Mengajarkan Ajarkan anak-anakmu Solat Kalau belum juga Solat 7 tahun 10 tahun Pukul dia Saking lagi dia Solat Ajarkan puasa Jangan Anda bilang Nanti sudah balik juga Ngerti Ngerti dari mana Kalau tidak diajarkan Semenjak awal Makanya saya mengajak Yuk Pemirsa tipikan Dimanapun Anda berada Masukkan Anak-anak kita Ke sekolah yang islami Maaf Saya mengajak Teman-teman yang muslim Agar Anak-anak kita Benar-benar islami Masukkan Ke sekolah Sekolah yang islami Maaf dalam tanda kutip Saat ini Di Jakarta Dimana-mana Banyak Banyak Sudah banyak ya Banyak Dengan masuk ke sekolah yang islami Yang jam yang lebih lama Di sekolahan Semayang lohor di sekolahan Makan siang di sekolahan Kemudian semayang asar Baru bubar pulang Tidak ada kesempatan lagi Mereka main di luar Tidak ada kesempatan lagi Mereka tawuran Kenapa Waktunya habis di sekolah Mereka hafal doa-doa Mereka hafal Bacaan-bacaan sholat Bacaan segala macam Mereka tahu juga Yang namanya Langkahnya harus kemana Masa Allah Kewajiban kita sebagai orang tua Mengajak Mendidik Mengarahkan Membiayai Sesuai kemampuan yang ada Maksimal Diiringi dengan doa Puntan Mungkin ada yang bertanya Udah maksimal Dimasukin madrasah Dimasukin pesantren Udah didoain Tapi kenapa anak saya begini Kan ada yang begitu Ada Kita jangan langsung menyalahkan Tapi korek jadi kita Mungkinkah Kita ngebiayai anak Sesuatu yang haram Sesuatu yang subhat Kenapa Sangat berpengaruh Dengan diri seseorang Rasulullah mengatakan Kalau ada orang yang memakan Minum dengan makanan yang haram Daging yang tumbuh Dan yang haram Tempatnya neraka jahat Doa mereka Nggak akan diterima Makanya Sebelum kita menyalahkan orang Jangan langsung menyalahkan anak Ini anak bandel Ngelawan mulu Kenapa si anak Nggak sore amat Kenapa si Nyaut mulu Kalau mamah ngomong Jangan langsung menyalahkan anak Tapi ngaca Waktu mamah Ngasih makan sama anak Halal apa haram Subhat apa enggak Jangan sampai Yang subhat Yang diragukan Kita kasih juga Yang ragu Yang subhat Lebih baik Ditinggalkan Daripada Merusak Anak-anak kita Makanya Allah berfirman Di dalam surat Al-Baqarah 168 Disuruh oleh Allah Memberikan makan diri kita Anak turunan kita Syaratnya halalan 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 Cara hukum Halalan Cara memperolehnya Dan Hasilnya Insya Allah Kalau kita berikan Halalan Anak-anak kita Jadi anak-anak yang Toib Anak yang baik Anak soleh Anak soleh Seluruh Sesuai Dengan harapan Kita semua Makanya Anak-anak yang Berakhlakul Karimah Itulah Di antara Masih banyak lain Masih banyak Di antara Cara Bagaimana Mengarahkan Anak-anak kita Agar anak Sesuai dengan Harapan yang Kita inginkan Jadi anak Yang berakhlakul Karimah Berakhlak mulia Insya Allah Amin Jamah Ibu-ibu yang mau nanya Di studio boleh setelah ini ya Jamah Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede